Ya pemirsa dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jambi Hasan Basri Kamis 25 Mei 2023 resmi menyandang gelar doktor dengan nilai A setelah mampu menyelesaikan disertasinya di depan para tim penguji dalam ujian promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Dan pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui Youtube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini Terus perbarui informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV Akhir kata saya Rinda Udina pamit undur diri Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita Hasan Basri yang saat ini berprofesi sebagai dosen dan dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Jambi Berhasil meraih gelar doktor ilmu ekonomi dalam ujian sidang terbuka promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi Kamis 25 Mei 2023 Hasan Basri mengangkat disertasi berjudul Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui penjarapan tenaga kerja dan kemiskinan pada kabupaten kota di Provinsi Jambi Dalam hasil sidang tersebut Hasan Basri dinyatakan lulus menyelesaikan pendidikan S3 dengan nilai A Bertindak sebagai tim penguji sidang promosi doktor Ketua sidang yang juga ketua program studi doktor ekonomi FEB Unja Prof. Dr. Johannes Sekretari sidang Dr. Zamzami Penguji bidang konsentrasi eksternal dari Universitas Andalas Prof. Dr. Firwantan Promotor Prof. Dr. Syamsuri Zaltan CEO Promotor Dr. Zulfaneti Penguji Prof. Dr. Amri Amir Dan Prof. Dr. Junaidi Hasan Basri usai ujian promosi doktor ekonomi FEB Unja Saat dikonfirmasi mengatakan Disertasi ini dibuat untuk melihat bagaimana kondisi kegiatan-kegiatan di Pemda Khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah Apakah benar-benar sudah menyentuh masyarakat bawah Garistasi ini memang sengaja kita buat Untuk melihat bagaimana kondisi kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Khusus dalam pengelolaan keuangan daerah Apakah sudah benar-benar menyentuh masyarakat bawah Namun ini masyarakat miskin apa bisa terhentik atau tidak Sebenarnya perlu kita ketahui Dengan harapan nanti pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan Bisa dapat sesuai dengan kebutuhan Sementara penguji eksternal yang juga guru besar Universitas Andalas Prof. Dr. Firwantan Mengatakan bahwa disertasi promo Vendus cukup menarik Apalagi anggaran belanja modal dan kepegawaian Mempunyai hubungan yang positif Untuk peningkatan atau pendekanan angka kemiskinan Jadi bagi provinsi Jambi Saya pikir ini hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah Karena memang selama ini sering kita Perencanaan lain Kemudian juga penganggaran lain Kadang-kadang tidak matching Sering lain yang direncanakan Lain pula yang dianggarkan Akibatnya terjadi gap Nah gap inilah yang menyebabkan efektivitas dan efesensi Anggaran menjadi tidak bagus Lebih lanjut selaku promotor Prof. Dr. Syamsuri Jaltan Menyampaikan disertasi yang diangkat promo Vendus Merupakan studi yang sangat menarik Karena membuat suatu penelitian Tentang pengaruh belanja modal dan belanja pegawai Terhadap kesejahteraan masyarakat Jambi Namun melalui tenaga kerja dan kemiskinan Akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Jambi Variabel kemiskinan Itu tidak mampu menjadi variabel mediasi Belanja pengeluaran belanja modal dan pegawai Dalam rangka menaikkan IPM Menaikkan kesejahteraan masyarakat Jambi Nah kalau gitu ada apa? Ada apa? Rian Cencen, JAK TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!